Intro Gubernur Aceh Nova Iriansyah meresmikan dan soft launching dua ruas proyek peningkatan jalan multi-years contract atau MYC di Aceh Tamiang, Senin 27 Juni 2022. Jalan yang diresmikan yaitu Batas Aceh Timur, Kota Karang Baru di Aceh Tamiang, dan Jalan Batas Gayolus, Babahret, Aceh, Barat Daya. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan pembangunan kedua ruas jalan tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan jalur transportasi yang mempuni bagi masyarakat. Sebelumnya, kedua ruas jalan itu sangat sulit dilalui oleh masyarakat, terutama warga setempat, karena kondisi badan jalan tanah dan masih banyak yang tidak stabil, serta banyak badan jalan yang rusak berat dan terjal dengan elevasi di atas rata-rata. Gubernur Nova telah meminta kepada para rekanan agar pembangunan kedua ruas jalan tersebut dapat menjadi salah satu kegiatan yang diprioritaskan. Keberadaan kedua ruas jalan itu tidak hanya dibutuhkan untuk mendukung gerak ekonomi, sosial, dan budaya di kedua wilayah, tapi juga akan membuka keterisolasian masyarakat serta mendukung konektivitas lintas kaupaten dalam pengangkutan barang dan jasa dari sektor pertanian dan perkebunan. Ya susah lah Pak maksudnya, jalannya itu, apalagi yang bukit-bukit itu, yang tengah-tengah lumpur, ya begitu hujan nanti, ya longsor bukitnya itu, WC, jadi gantian Pak, mana yang mau keluar ke simpang, berhenti dulu orang yang simpang kemari turun, apalagi yang guru-guru sekolah yang dari luar Pak, dan banyak pengorbanan, mau sampai kemari banyak pengorbanan. Kadang kita pigi-pagi, sampai sana sudah siang. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Aceh, Pak Noppa, atas pembangunan jalannya yang dulu kami merasa sulit, sekarang sudah enak untuk berlalu lintas gitu Pak. Juga dapat menambah perekonomian masyarakat gitu dengan mudah, dengan terbantunya jalan ini. Selain ruas jalan, ini ada 14 ruas jalan yang digarap dengan skema multi-year kontrak, mencakup pada hampir seluruh kabupaten kota di Aceh. Paket tersebut ada yang sudah selesai 100% dan ada yang masih dalam tahap pengerjaan. Dijangkakan selesai pada akhir tahun ini, sehingga dengan demikian, indeks aksesibilitas antarwilayah di Aceh bisa semakin meningkat, sebagai buah dari membaiknya konektivitas lintas wilayah di Aceh. Di bawah kepemimpinan Gubernur Nova Irianza, pembangunan serana dan prasarana infrastruktur pembangunan jalan merupakan salah satu program prioritas, lewat program Aceh Semegot. Guna menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi dijalankan, pemerintah Aceh bertekad untuk mewujudkan program yang disebut Nova sebagai jalan mantap di Aceh, yang bisa meningkatkan konektivitas antarwilayah. Upaya tersebut dilaksanakan dengan skema pekerjaan kontrak tahun jamat atau multi-year kontrak.